Oke, kami baru saja mendapatkan update akhir bahwa desa wisata yang berhasil memenangkan anugerah desa wisata Indonesia 2022 yaitu desa wisata Situs Gunung Padang, kerusakannya sekitar 5% Kerusakannya sekitar 5% dan itu saya diberitahu oleh Pak Kadis, para wisata Cianyur karena para pelaku, para wisata dan ekonomi kreatifnya lebih siap karena kita baru saja mensertifikasi CHSA, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability dan mereka berhasil memenangkan ini sehingga dampaknya ini hanya di tempat masuk saat wisatawan entry di desa wisata Situs Gunung Padang Di Sentra Ekonomi Kreatif di Kota Cianyur sendiri, kerusakannya juga relatif minimal antara 5% sampai 10% dan dari pelaku para wisata dan ekonomi kreatif Alhamdulillah per hari ini kami belum ditahukan jumlah korban jiwa yang diberikan kami akan memonitor terus tapi sudah ada tim yang turun, ada sekitar 14 posko yang diberikan bersama para relawan, geber para kreatif peduli, gerakan bersama para kreatif peduli untuk membantu para fungsi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka baik dari kebutuhan tenda, kebutuhan selimut, susu buat anak yang sangat diperlukan jadi kami mengimau seluruh masyarakat Indonesia untuk bergandingan tangan, bergotong royong untuk membantu suruh-suruh kita di CHSA harapannya setelah ini kita akan masuk fase pemulihan karena mereka juga harus diberikan ada yang sebagian masih trauma ada yang sebagian masih belum bisa mendapatkan penghasilan, pendapatan nah ini yang harus kita bantu dan pemerintah akan memastikan bahwa kita akan memberikan bantuan dan pertolongan selamat menikmati selamat menikmati